Apa tujuan daripada zikir? Apa manfaat daripada zikir? Zikir itu banyak manfaatnya Tapi yang pasti Adalah ketika kita itu berzikir kepada Allah Maka Allah akan ingat kepada kita Kita mungkin lupa kepada Allah Tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita Kita mungkin lupa sholat Dan terjadi pada kita lupa sholat Lupa gak puasa Lupa kita itu berjanji Lupa ini dan sebagainya Tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita Tetap walaupun kita masih Tetap dikasih rizkinya Diberikan nyawanya Diberikan nafasnya Diberikan kesempatannya kepada kita Allah tidak lupa Tapi Walaupun kita sudah melupakan Allah tidak melupakan kita Apalagi kalau kita ingat kepada Allah Bagaimana kira Allah mengingat kita Oleh karena disitu disebutkan Uzkuruni azkurkum Ingatlah kepadaku Maka aku ingat kepada kalian Ingatnya Allah untuk kita ini apa Nah ini banyak yang gak paham Itu pada rahasia yang sangat luar biasa Ingatnya Allah kepada kita adalah Allah berada di dalam semua harapan kita Di dunianya Apa yang kita inginkan daripada Allah Apa tugas Allah untuk kita Semuanya itu Allah akan dekatkan Dan bahkan Allah akan memberikan bonus untuk kita Itu kalau kita Ingat kepada Allah Tapi kalau kita lupa Maka Allah juga melupakan Nah oleh karena itu Maka kemudian Saya selalu katakan bahwasannya Ada sebuah ayat dalam Al-Quran Ayat itu menjadi Sebab utama Setan itu mudah Menjurumuskan manusia Bahkan ayat itu Diwanti-wantikan Dibirikan kewaspadaan Pengingatan kepada seluruh setan Koroni-koroni setan itu Supaya jangan sampai Ayat ini terbaca kepada kaum muslimin Kenapa? Karena pintu utama Kenapa orang itu sekarang tersesat? Karena ini Kenapa orang ini lalai? Karena ini Kenapa orang berdrahah kepada orang tua? Karena ini Kenapa orang tidak suka majus? Karena ini Semuanya itu karena ayat ini Sehingga mereka berpesan Jangan sampai mereka Ingat kepada ayat ini Kalau mereka membaca ayat ini Usahakan Tidak mengerti artinya Kalau mereka mengerti artinya Usahakan Mereka tidak engah ketika membacanya Apa itu ayatnya? Ayatnya itu adalah Janganlah kalian menjadi lupa Kepada Allah Ketika kalian sudah lupa kepada Allah Maka Allah akan merupakan Semua kesempatan yang ada pada kalian Kalau kita bertanya Yang memberikan kita kekayaan Atau kemiskinan siapa? Yang memberikan kita sakit Atau sehat siapa? Yang memberikan kita sukses Atau tidak sukses siapa? Yang memberikan kita kesempatan Itu siapa? Semuanya Allah Jawaban itu semua Allah Enggak ada enggak? Semuanya jawabannya sama Itu Allah Sekarang kalau kita tahu Bahwa itu adalah Allah Mana mungkin Allah akan memberikan kita kesempatan Kalau kita lupa kepada Allah Oleh karena ini Yang digunakan oleh Setan Bagaimana caranya Kalau sudah isyak Habis isyak Dia sholat dua rokat Rokat pertama membaca Quran Sampai habis Rokat kedua membaca Quran Sampai 90 ribu kali Kenapa Beliau itu semacam itu Karena beliau ingin Menempatkan diri Dan posisikan diri Sebagai posisi Supaya mereka itu Diingat oleh Allah Sampai jumpa Daripada halayat mereka Nah oleh karena itu Maka disini Inti daripada kehidupannya Adalah zikir pada Allah Bagaimana caranya Setan itu Memperdaya kita Supaya kita Tidak ingat Pada zikir pada Allah Kita lihat Internet HP Kalau kita sudah scroll TikTok Asyik Lupa kita waktu Nah ini termasuk Fitnah Yang paling besar Ini yang dikatakan Dari sampai Kalau Nabi SAW Nanti bakal datang Suatu saat Yang namanya Duhimah Ini Duhimah Apa itu Duhimah Ma Taruh keahadan Illa Latomadhu Tidak membiarkan Seseorang pun Kecuali dia akan Menempelengnya Coba kalau kita Pakai handphone Gimana Tidak ada orang Pakai handphone Begini kan Seperti orang Menempeleng Latomadhu Ini Ini Membikin Orang itu Jadi lalai Betul Daripada Allah Tidak ingat Ketika orang Sudah tidak ingat Pada Allah Allah lupakan Kesempatannya Tapi ketika Alhamdulillah Inget terus Pada Allah Diberikan kesempatan Terus diberikan kesempatan Kok bisa ya Habib Hassan Bin Sholeil Bahar Habis sholat Isya sholat Dua rokaat Pertama mengatakan Quran Yang kedua Dia itu Membacak Allah Sampai 90-90 kali Kenapa Ingat pada Allah Kenapa ya Banyak orang Orang yang punya itu Orang kaya itu Dia gunakan Kekayaannya Kenapa Dia berdikir pada Allah Suatu Datang kepada Nabi Muhammad SAW Yang bertanya Kepadanya Rasulullah Para mujahid Banyak Tapi Para mujahid Yang paling Aftul yang mana Yang paling banyak Zikirnya Para pedagang Banyak Yang paling Aftul diantara mereka Siapa Yang paling banyak Zikirnya Setiap ditanya Yang paling banyak Zikirnya Karena memang Inti Daripada kehidupan Ini adalah Zikir pada Allah Bagaimana kita Ingat pada Allah Dan ingat pada Allah Itu Tidak harus Dengan lisan Tapi Kalau kita ingat Dengan Pikiran kita Ingatan kita Hati kita Apalagi kita ingat pada Allah Bahkan ingat dalam hati kita Kepada Allah Itu lebih baik Jepatnya ingat Kita kepada Allah Dengan lisan Karena dengan lisan Bisa jadi ada riaknya Tapi dalam hati Tidak ada yang tahu Sehingga lebih selamat Tapi seseorang itu Tidak bisa Melantunkan zikir Dengan hati Kecuali setelah Membiasakan Dengan lisan Sehingga pertama kali Kita harus Mujahadah Membiasakan diri Lisan ini Untuk berzikir Lambat laun Kita membacanya Nanti kita bersamaan Lidah Sama hati Sehingga nanti Kalau sudah lambat laun Kita bisa membacanya Maka Yang mulut pun Tidak berzikir Hati kita tetap berzikir Itu bisa dicontohkan Bisa digambarkan Ketika seseorang Yang hafiq Quran Maka dia itu tidur Dalam kadang tidur Dia mengorok Tapi menurutnya Membaca Al-Quran Itu baru Lisan Baru lisan Itu bisa Diucapkan Membaca Al-Quran Kenapa ketika Dia itu sudah Membiasakan diri Oleh karena itu Maka Orang yang Tidak dikatakan Orang itu soleh Tidak dikatakan Orang itu ingat Pada Allah Kecuali setiap Melihat segala sesuatu Pasti awalnya Ingat kepada Allah Atau tengahnya Ingat Allah Atau akhirnya Ingat Allah Coba Kalau kita bisa Terapkan dalam kehidupan kita Yang semacam ini Nikmat hidup Kenapa? Karena semua Kau sudah terkait dengan Allah Selesai sudah Kenapa kita sekarang ini Sumpah Karena kita tidak Kaitkan kepada Allah Coba kita tahu Bahwasanya Sumpah tidak Sumpah Kalau sudah Allah yang mematakan Pasti terlaksana Tidak bakal Sumpah lagi Nah itu artinya Maksudnya kita ingat Pada Allah Selamat menikmati Selamat menikmati